Selamat pagi, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamla Studio Episode kali ini, episode spesial Saya dapat kiriman teman-teman Dapat kiriman dari Singer Ini kotaknya, kotak ajaib Ada tulisannya Singer Kualik Pura yuk Oh iya, disini Singer ini ya Isinya apa sih? Oke, saya sudah buka Tapi ya, mau tak delokakan teman-teman Tak liatin, isinya itu sepatu-sepatu jahit Ini Singer Original Ini dari Singer Indonesia Oh iya, terima kasih ya Sebelumnya buat Singer Indonesia Ini saya buka Nanti saya jelaskan Satu persatu isinya apa saja Ada banyak nih soalnya Ini dikirim Jadi, saya Beberapa saya sudah pernah menggunakan Sudah saya pernah bikinkan videonya Tapi ada juga yang belum, karena belum sempat Nah, nanti sekalian saya Bikinkan tutorialnya Yang lengkap Tapi untuk video kali ini Saya tidak akan bikin yang lengkap Tentunya videonya Hanya sekilas saja Untuk Soalnya ini kan banyak sekali ya Hanya unboxing Dan untuk review sedikit saja nanti Jadi, nanti saya Untuk keterangan yang lainnya Saya bikinkan yang Nanti versi detailnya ya Oke Ini kotaknya Saya singgirkan dulu ya Sepatu jahit Oke Oh iya Buat yang belum tahu Ini sepatu jahitnya itu Untuk mesin apa sih? Ini semuanya untuk mesin portable ya Jadi, mesin portable Misalkan teman-teman Kalau saya punyanya kan ini Singer Ini mereknya I4432 Singer BV Booty Jadi, kalau buat seperti ini Bisa Tapi sebenarnya Tidak harus seperti ini ya Singer apapun bisa Portable ya Jadi, portable Sebenarnya merek lain pun Misalkan menggunakan Yang merek Janome Merek Apa ajalah Apa namanya Sina Apa lainnya Itu bisa Tapi yang Compatiblenya Lebih bagusnya lagi Ininya sepatunya Singer Ininya Singer Biar klop Seperti itu Oke Saya mau bahas satu-satunya Untuk ini Sepatunya Dan juga Fungsinya Untuk apa sih Sebanyak ini Oh iya Mohon maaf Disini saya ada laptop Soalnya Ini pakenya itu Bahasa Inggris Saya enggak Kadang-kadang lupa Bahasa Indonesia Apa ya Tapi nanti Saya coba terjemahkan Bahasa gampangnya Saja ya Ini buat contekan saya Oke Kita buka Dari yang mana dulu ya Satu persatu Nah ini dulu Ini ada All purpose food Bahasa Inggrisnya Nah Kita buka ya Seperti apa Sepatunya All purpose food Dia itu Kalau Singer itu Bagus kemasannya Nah Seperti ini Ada ini Kayak Panduan Book manual book Nah ini Unitnya itu Sebenarnya kecil Sekecil ini Seperti ini Nah ini Ininya Oh ini tadi kosong Dalamnya Cuman ini Ini ada Keterangan lain-lainnya Nah ini Sepatunya itu Seperti ini Ini fungsinya All purpose food Itu fungsinya Untuk menjahit standar Kalau teman-teman Misalkan Bikin jahitan Kalau mesin High speed Mesin itu Ini Maksudnya itu Sepatu jahit standar Sepatu jahit lurus Nah ini fungsinya Seperti itu Ini yang paling sederhana Pasti kalau Teman-teman beli mesin Portable Biasanya udah dikasih ini Untuk bawaannya Seperti itu Ya Oke Ini untuk standar Saya pikir gak perlu Dijelaskan Banget Kemudian Yang lainnya Ini Ini namanya Roller Hand food Benar Enggak ya Oh ini Itu saja Roller Roller Hand food Ini untuk Sepatu Klim Sepatu jilid Kita buka Nah ini Roller Hand food Dia itu Kemasannya itu Oke Dia nanti bisa disimpan lagi Kalau teman-teman Buat penyimpanan Dia kan ada Kayak lubangnya ini Ditutup lagi Digantung Ada pakunya Keren sih Singer ini Kemasannya Dan bahannya juga Oke Simpan dulu Roller Hand food Oh ya Buat teman-teman yang belum tahu Sepatu Singer itu Dia itu Kalau di belakangnya itu Disini Ya teman-teman Ini ada Kayak barcode Nah ini bisa Discan Nanti kita tahu Untuk penggunaannya itu Seperti apa Jadi Keren ya Seperti polanya Jamblang studio Bukan Dia nilu Jamblang studio Saya nilu dia Konsepnya Ini Tak terduakan Kalau teman-teman pakai Android Misalkan bingung Beli sepatu Singer Ini sepatu itu Fungsinya buat apa sih Ini discan Belakangnya Sini Bentar Ini discan Kita cari scan dulu ya Misalkan Di HP saya ada scan ya Pemindai QR code Nah yang seperti ini Teman-teman Biasanya tampilannya Nah ini diarahkan Saja ke sini Kita coba ya Bentar ya Bentar Aduh Kita coba ya Biar pas Nanti dia muncul Ke ininya Oke Seperti ini Bentar Nah ini nanti Buka situsnya Bentar loading Internet saya lemot Nah ini ada Videonya Tapi bahasa Londo Soalnya bahasa ininya Ini langsung Dari web Apa Youtube resminya Singer Sewing company ya Jadi ini Seperti ini Jadi ini untuk sepatu Kelim Untuk cara penggunaannya Semuanya sama Seperti itu Udah ada Jadi kalau ada Barcode nya tinggal Discan saja Jadi itu kerennya Singer itu disitu Kalau saya misalkan Nggak bisa Ini fungsinya buat apa Nah itu saya scan Di bagian sininya Biar teman-teman tahu Tapi nanti saya bikinkan Yang versi Indonesia nya ya Biar lebih detil Penjelasannya Dan juga trik-trik Penggunaannya Kalau yang bahasa inggris kan Tadi itu videonya itu Cuman Nggak ngomong Dia garis besar nya saja Tapi nggak detil Nanti saya ajarkan Trik-trik Kalau mengalami kesulitan Oke Tapi di video terpisah Ini rollout hand food Sepatunya seperti ini Teman-teman Seperti ini Nanti bisa diperjelas ya Nah seperti ini Dia Cuman bagian tapaknya Nggak termasuk Bagian rumah Sepatunya ya Ini kan cuman Ini nanti bisa dipasang Seperti ini Ini berapa ya Sekitar 2 mili Kalau nggak salah Jadinya ini Nggak ada ukurannya sih Oke Saya singgir dulu ya Kalau untuk yang rollout hand food Kemudian Lagi yang ini Yang Non-stick food Ya Non-stick food Seperti ini Dia Sepatu plastik Tak buka ya Isinya Sepatunya Dia itu Fungsinya Kalau yang seperti ini Kayak sepatu jahit standar Teman-teman Mirip sepatu jahit standar Yang itu ya Yang ini Bentar Tadi mana Nah ini Dia bentuknya bedanya Cuman ini Kalau dari stainless Yang ini plastik Ya Ini Dia Kalau plastik itu Setahu saya Saya sering pergunakan Kalau plastik itu Untuk menjahit yang Bahan agak Nggak bisa jahit Semacam plastik juga Kemudian Kayak kulit juga bisa Ini Biar nggak Apa namanya Nggak seret Nah itu Fungsinya untuk jahit lurus juga Sama saja Seperti itu Oke Saya singgirkan Ini yang gampang-gampang dulu ya Jelaskan dulu ya Kemudian Ini dia Ini Ada lagi Namanya Gathering food Ya Atau Sepatu kerut Dua lapis Ya Ini fungsinya Untuk membuat kerutan Jadi Teman-teman Kalau bikin kerutan Seperti ini Dua layar Biar lebih praktis Kita ambilkan dulu Ini tempatnya Wadahnya Kita singgirkan dulu Nah Dia itu Kalau teman-teman Perhatikan Di bagian ininya Ada lubang Jadi dia itu Bisa jahit Dua kain sekaligus Nanti Untuk bikin kerutan Jadi Kerutannya itu Maksudnya sekali jalan gitu Nah ini ya Gathering food Saya nyebutnya Sepatu kerut Dua lapis Bahasa saya gitu ya Jadi soalnya Bisa jahit sekaligus Biasanya kalau kerut kan Ada yang kerut manual Dikerut dulu Baru disatukan Lalu ini nggak Langsung ditumpuk Nanti yang salah satunya Yang dibawahnya itu Mengkerut sendiri Lebih praktis ini Lebih keren menurut saya Kalau buat ngerut Kayak gamis susun gitu ya Ini Oke Kalau ini udah termasuk Enggak Apa namanya Untuk rumah sepatunya Jadi bukan cuma tapaknya Oke Ini gathering food Oke Kita lanjutkan Selanjutnya Saya ambil yang ini Ini Namanya Open to food Dia Open to food Food-food semua Food itu makanan Tapi sepatu ding Ambil dulu Ini kecil Dia mirip Sepatu standar Ini Ini ya Dia itu Fungsinya itu Buat Zigzag Tapi Zigzagnya itu Kalau standar bisa Cuman dia Kalau buat kayak List Pita gitu ya Nah ini Zigzagnya seperti ini Dia fungsinya Sebenarnya Nggak berada jauh Dengan Apa namanya Sepatu standar Ini ada yang Versi plastik Kalau ini yang Versi stainless Bahannya Ini cuman bagian Tapaknya Tok ya Yang ini Oke Nanti saya coba Pergunakan ini Untuk jahitnya Singkirkan ya Untuk ya Open to food Kita lanjut Yang ini Roller foot Roller foot Roller foot Itu berarti Sepatu roda Tapi sepatu jahit roda Ya Nah ini Ini itu Fungsinya Bentar Kok aneh loh Buka Kalau kulit kan agak seret ya Kalau pakai sepatu yang biasa Kalau pakai ini Nanti teman-teman Lebih enak Pakai roller foot Soalnya ada rodanya Lebih lancar Kita nggak usah kasih Minyak atau oli mesin Biasanya kalau itu Kasih itu leteh Kalau ini enggak Jadi lebih oke Roller foot ya Seperti itu Oke Nah singkirkan dulu Roller footnya Kemudian Ini Ini itu Seperempat Piercing foot Seperempat piercing foot Kita buka Seperempat piercing foot Ini sebenarnya Sepatu fungsinya itu Untuk menjahit Pembatas teman-teman Jadi Seperempat inci ya Maksudnya ini Ini kayak ada garis-garis Di sini Ini intinya Pembatas Jadi Kalau kita menjahit Kayak misalkan Kayak Kerudung itu Kayak ada garis-garis gitu ya Misalnya Nah itu kalau misalnya Menjahit pinggiran juga Yang kotak Butuhkan yang presisi Seperempat inci Nah itu pakainya sepatu Ini ada ukuran lainnya Setengah inci Gitu ya Beda-beda Kalau ini seperempat Sebetulannya ini Oke Ya Seperti itu Ini untuk Bian jahitnya itu lempeng Kalau buat pemula kan susah Nah itu pakai sepatu ini bisa Buat panduan gitu ya Oke Kita singkirkan Selanjutnya Sepatu ini Saya ambil Apa ini Event Ya apa ini Event fit footer Event fit footer Nah seperti ini Oh ya teman-teman Sekali lagi Kalau beli sepatu singer Kalau bingung Ini penggunaannya untuk apa Tinggal scan saja Barcode yang disini ya Sekali lagi Ini lebih gampang Jadi lebih Dan dia tahu Biar gak bingung Tapi kalau misalnya Disimpen Ditaruh lagi disitunya Biar gak hilang Panduannya Nah ini Tadi saya lupa namanya Ini saya bilangnya Working foot Kayak gitu ya Kalau mesin gede Event fit foot Dia semacam Sepatu Kalau mesin gede Itu mesin working foot Dia bisa Jahit kayak Kain-kain Yang Tumpuk Misalkan Kayak Bed cover gitu kan Dia ada busanya Ada kain Nah itu Membutuhkan sepatu ini Dia itu Modelnya cengit Cengit gitu ya Seperti ini Namanya Ini kalau buat jahit Jangan tebel-tebelian Tumpuk-tumpuk Biar gak Geser Soalnya kadang-kadang Kalau dua lapis Tiga lapis gitu ya Dia dijahit itu Suka bergeser Yang bagian bawah Nah kalau pakai sepatu ini Enggak Dia kayak jalan ini sendiri Lompat-lompat gitu ya Oke Kita singgirkan Ininya Kemudian Ini Sepatu Ini apa Ruffler foot Ruffler Ini Sepatu Fungsinya Untuk membuat Ruffler Atau Saya menyebutnya itu Wiru Lipit-lipit-lipit Kecil gitu ya Oke Nah ini Seperti ini Bentuknya Ruffler foot Seperti ini Ini Bisa di setel Geser Sesuai kebutuhan Ya Nanti saya jelaskan Di video Untuk terangan lengkapnya Saya detilkan Biar ini Penggunaannya Seperti apa Cara pakainya Untuk mesin portable Ini untuk membuat Wiru lipit Biar lebih cepat Ya Seperti ini Sepatunya Teman-teman Oke Kemudian Kita lanjutkan Aduh Maaf Blue duck Ini Apa nih ya Flower Stitch Attachment Saya kalau masih Makan Eh macam Bozolondo Angel ya Flower stitch Flower itu bunga Untuk membuat bunga Motif bunga Maksud saya Ini ya Untuk membuat motif Kayak Aksesoris Gitu ya Oke Tak buka Nah ini bisa Untuk membuat motif bunga Dia kalau Dipasang Dia bisa muter-muter Gitu bentuk motif bunga Kalau teman-teman pernah Lihat Pernah punya dulu Kayak di penggaris Sepatu SD Itu ada Mainan gitu Nah itu Bisa buat motif Kalau ini jahitan Ya Kayak bordir Fungsinya mirip Tapi Kayak Nanti ada Stellanya disini Oke Saya singkirkan ya Nanti saya coba Untuk Penggunaannya Detilnya Ajarkan Oke Flower stitch Kemudian Selanjutnya Ini Ada lagi Yang ini Apa nih Darning Embroidery Foot Embroidery Bordir Bordir ya Bordir itu ya Bordir gitu ya Nah ini Ini fungsinya Untuk Sepatu Jahit bordir Kalau mesin portable Ya Ini Pakainya Sepatu ini Dia nanti Bisa kayak Luntup Luntup Begitu ininya Nah pokoknya Ini sepatunya Untuk bordir gitu ya Kalau mesin portable Seperti ini Oke Kemudian Penuh ya Ini Ini sepatu apa sini Cording Foot Cording foot Ini sepatu Cording atau Talikur Jadi kalau ada Aksesoris Talikur Nah ini Jahitnya pakai ini Jadi buat Kayak nempel gitu ya Talikur Kalau ada Gambis-gambis itu Karena Aksesorisnya Nah ini Pakainya Ini cording Sepatu ini Dia kayak ada Lubangnya disini Kecil banget ya Ininya ya Ininya Talinya nanti Masuk lewat sini Oke Nanti kita coba Saya tunjukkan Cara penggunaannya Saya singkirkan dulu Yang ini Cording-nya Kemudian Ini Ini apa nih Pintas Foot Pintas Apa Bukan deh Pintuk Pintak Apa Pintuk Ya Pokoknya itulah Maklum ya Bahasa Inggris Saya itu Lima Itu boleh Nyontek lagi Oke Pintak Foot Ini Dia fungsinya Kayak Jahit buat Aksesoris Op Nessel Jadi kayak Garis-garis Variasi Kayak itu ya Ini fungsinya Ini jahitnya Ini untuk penggunaannya Teman-teman harus Menggunakan Jarum Twin Jarum Twin itu Seperti ini Saya tunjukkan Nanti Bentar Kita Jelokkan Jarum Twin Nah ini Jarumnya itu Double Teman-teman Tadi kalau ini Buka ini Lupa saya Nah ini Kalau teman-teman belum tahu Ini ada jarum Twin Nanti saya bikinkan Tutorialnya Nah harus pakai ini Ini pasangannya Ini ya Jarumnya twin Ada beberapa ukuran Ada yang lebar Ada yang kecil Pokoknya ini Jarum double Jadi sekali Jalan Dua jarum Nancep Begitu Ya ini pasangannya Biasanya jadinya pakai ini Oke Kemudian Yang terakhir Teng-teng Teng-teng Ya gitu Kalau lagu nih Tapi rasa ting Sepatu side cutter Side cutter Menurut saya ini Sepatu paling keren Menurut saya ini Jadi kalau buat teman-teman Yang punya mesin obras Mesin obras Punyanya mesin portable Nah ini Bisa pergunakan Sepatu ini Bisa untuk jahit obras Pinggiran gitu ya Jadi lebih Ekonomis Nggak usah beli khusus Ini kalau cuman hobi gitu ya Tapi kalau buat industri Buat profesor jangan Jangan pakai ini Remek nanti Kalau buat ngobras Selana lima Kalau ini Kalau hobi Satu baju Dasar gitu Oke Nah ini Fungsinya untuk Membuat obrasan Teman-teman Sepatu obrasan Jadi Dia bisa ngobras Bikin obrasan Sekali Ada potongnya Soalnya dia ada pisaunya Di sini teman-teman Di sini ada pisaunya Biar bisa motong kain Kok ininya Jadi bisa motong kain Obras biasa gitu Cuman dia Ya kerjanya Nggak seperti obras Banter gitu Nggak ya Lambat Dia modalnya Zigzag gitu ya Yang penting Tapi nggak berudul Dari kainnya itu Nggak berudul Fungsi obras kan Biasanya Fungsi utama Biar kain itu Lebih rapi Nggak berudul ya Daripada nggak di obras Tapi itu saja Lebih baik Kalau kita menggunakan Mesin yang Bener-bener obras ya Tapi kan lebih mahal Kalau ini kan Lebih murah Jadi kalau buat hobi Oke lah ini Nanti saya jelaskan Untuk penggunaannya Biar teman-teman tahu Oke Nah Jadi Demikian teman-teman ya Untuk review Pembahasan Mengenai sepatu ini Ini totalnya ada 14 teman-teman Sepatunya Dari Singer Saya jelaskan Tadi ya Ya sedikit-sedikit ya Nanti untuk detailnya Saya bikinkan video yang Lebih detail Lebih keren Menurut saya ya Biar teman-teman Bisa belajar Lebih tahu trik-trik Untuk penggunaannya Oke teman-teman ya Silahkan Kalau ada yang kurang jelas Atau yang ingin disampaikan Sampaikan saja di kolom komentar Jadi seperti ini Oh ya Terima kasih sekali lagi Buat Singer Indonesia Ya Singer Indonesia Untuk kirimannya Terima kasih untuk supportnya Kepada channel ini Semoga Channel ini lebih bermanfaat Dan juga Singer lebih berkembang Bisa bikin Alat-alat jahit Yang lebih keren-keren Di masa yang mendatang Semoga ya Oke teman-teman Saya Sumanto Dari Jambah Studio Selamat belajar dan berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!